Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Al-Assalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Mawlana Wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi Wa ashabihi wa mawala Wa la hawla Wa la quwadha illa Billa dilladi Lazim Al-Qa'il Sa'pujo bejani Wongkang lali Isih pujo Wongkang iling Wanwas koto Amma bektu Al-Mukarramun Wal-Mukarramad Para segenap Diwanasati Wa ashabidah Para pembimbing Para pembina Majlis Taklim Hassan on air Dimanapun Beliau berada Apapun Naktifitasnya Semoga Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mukarram Beliau Al-Ustadz Ali Imran Al-Mukarramah Ustadzah Indah Al-Mukarramah Dan segenap Jajarannya Yang sangat kami Banggakan Perjuangan Dan pengorbanannya Sandriawan Sandriawati Hassan on air Dimanapun Anda berada Apapun Naktifitasnya Dan segenap Tamu undangan Dari berbagai Majlis salim Dari berbagai Jam'iyah Yang hadir Di aula Hassan on air Pada malam hari ini Yaitu dari Keluarga Rasul salim Darussafa'ah Dikir salawat Nariya Nur Muhammad Sobhan Akhirat Permukota Nurul Ehsan Rota Salam Dan keluarga Besar Saadah Dan juga Majlis salim Iqadamid Atau yang Mewakili Yang berkenan Hadir Di aula Hassanah Pada malam hari ini Dalam rangka Mengaminkan Hajat Ipun Soebu Da'wah Imeniko Ibu Tanti Sekeluarga Dalam rangka Doa bersama Yasum Tahlil Dan juga Mendoakan Kedua Orang tuanya Yaitu Ibu Data Tercinta Ibu Sriana Yang Belionya Dinyatakan Positif Covid Muki-muki Tinggal Kapan Kesehatan Kapan Imun Yang Kuat Kesehatan Sembukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga Mendoakan Ayah Data Tercinta Bapak Jubri Semoga Selamat Diberi Kesehatan Lahir Dan Batin Dan juga Kedua Orang tua Selamat Diberi Kesamatan Dunia Akhirat Dan juga Minta Barukah Doa Untuk Ananda Fahri Saputra Yang Lagi Sakit Semoga Segera Sembuh Sehatal Lafiyat Dijadikan Putra Yang Soleh Amin Diberi 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 Keselamatan Sukses Dunia Sudah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dan kita Semua Pula Yang Hadir Di Aula Hasanah Pada Malam Hari Ini Muki Muki Barukah Kelas Penjenengan Yang Dari Yassin Wat Tahlil Yang K7 Dari Ibu Tanti Soklar Ki Muki Muki Kulopan Yastaya Dipon Paring Sabab Ya Nopo Yang Datus Hajat Hajat Penjenengan Hajat Dunia Hadir Akhir Muki Muki Dipon Ijab Dipon Ridani Kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jamaah Yang Dirahmati Allah Gimanapun Anda Berada Apapun Aktifitasnya Alhamdulillah Wasyukurillah Pada Malam Hari Ini Kita Akan Mengkoreksi Diri Kita Sendiri Apakah Kelua Penjenengan Gini Seterbas Seperti Yang Tadi Siang Saya Janjikan Bahwa Menurut Al-Fakir Abu Lai Sasam Markon Wirohim Allah Taw Al-Tahala Al-Ku Beliau Juga Memberikan Pandangan Bahwa Kontenu Binten Al-Fakir Terima Terima Tergantung Anggeri pun melihat dari segi nopo nikus yang jadi pandangan Kulau Penjenengan, maka mereka dikatakan beruntung sesuai kali pandangan Kulau Penjenengan masing-masing. Lagi Kulau Penjenengan ini jadi wong urusannya kok meperkorok dunia, mula yang dipandang wong kerja menggantar Kulau Penjenengan, ya wong-wong sempitarengi keberhasilan tentang urusan dunia. Tapi Kulau Penjenengan ini pandangannya kok berpandangan tentang asyirat, maka orang yang dikatakan Dujo menurut orang yang berpandangan tentang asyirat, itu ya bintang malih kali Dujo ni wong seng berpandangan tentang asyirat. Tapi laki-laki yang dikatakan Dujo menurut orang yang berpandangan tentang asyirat. Jadi seseorang itu dikatakan sebagai orang yang beruntung. alamat-alamat orang yang beruntung itu ada sebelas hal, sebelas pakerti yang semestinya dimiliki seseorang, barulah seseorang dikatakan orang yang beruntung. Saya ajak Kulau Penjenengan untuk mengintroseksi diri, sudah sebelas hal ini ku ada pada diri Kulau Penjenengan. Memang sebelas hal ini mempunyai tentang pribadi Kulau Penjenengan masing-masing, maka walaupun uret Kulau Penjenengan ketonimik koyongnya ini, tapi hak-hak-hak-hak Kulau Penjenengan pun diwasani hongsi. Terima kasih. Yang pertama, orang itu dikatakan menjadi orang yang beruntung. Yaitu orang-orang yang suhud tentang dunia. Apa dunia? Yang saya mengatakan, suhud ini ku mboten berarti mboten duit dunia mboten, tapi suhud ini ku wong sing mboten ku mantil hati nih kalian. itu sendiri ku wong biarani bejolek. Kapan wong bisa tidak ada pola pikir dalam otak mereka bahwa dunia ini bukanlah sesuatu yang istimewa dalam hidupnya. Maka tidak ada kecintaan akan sebuah duniawi. Tidak ada kegadungan akan dunia ini. Artinya dunia mboten sampai melintas otaknya. Dunia ini ku namung-namung ini. Hal-hal yang dia punya tidak sampai melupakan kepada Allah SWT. Berarti kecinta t vision capellen yang merupakan kepada Indonesia memang selami rukun yang berarti dia berani yang berani ini adalah sebagai je drive yang partai hashtag anda benar beli-beli besar. Saya tahu kami juga untuk rukun goku bertanya. Maka orang itu akan berani rukun dia melihat dari sini. akan cintakan akhirat dia akan cinta dengan akhirat itu pasti penarga mati itu mulanya bersering kolomakur bagaimana dari pun janganlah Anda percaya apabila ada orang yang mengatakan, aku pun cinta dunia, aku pun cinta tidak akan pernah mungkin dua hal yang berseberangan tidak akan mungkin pernah bersabu lupa kenyataan ada kiai kok kaya-kaya, kaya-kayanya kiai bukan kecintaannya dengan dunia tapi dunialah yang mengejar para kiai, sehingga kiai jadi orang kaya dan saya pak balani malik suhut berarti tapi ini mobil masyaallah umai tingkat ujurni lejari kok suhut suhut bujur jualan dadek nolali Allah dalam zikirnya 24 jam umai tingkat orang sampai nge-hawin lali zikirnya dalam 24 jam mobil orang sampai nolak-nolak zikir Allah 24 jam dunia yang dia punya tidak ada masalah bagi mereka tetapi kalau sama di dunia masalah artur itu ini di dunia di dunia di dunia orang yang bisa di dunia makanya jangan anda salah bahwa apa di dunia al-zahi dan di dunia dan dikatakan orang yang beruntung jadi kenal ini orang suhut tapi suhut mengaku mencinta dunia dan mencinta akhirat bohong katanya 50% cinta dunia 50% tidak ada dan sejarah kenapa suhut 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 cinta dunia suhut karena cinta dunia yang mengejar para kiai kaya kita jadi kalau suhut 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 sudah ada tumbuh kecintaan dengan akhirat endi endi uang kok ada cinta dengan akhirat itulah orang yang benih-benih keberuntungan sudah tampak dalam diri manusia uang 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 orang-orang yang cinta akhirat pasti mendahulukan Allah mendahulukan akhirat daripada yang lain itu mesti mulanya Malaik bin Dinar selalu mengatakan saya selalu patut akan menyenangkan man lam yaknas di hadisillahi azza wa jalla ngan hadisil makhlukin sabaduqalla amaluhu wa dhaya umruhu wa amiyakalbu man lam yaknas di hadisillahi azza wa jalla ngan hadisil makhlukin ngan hadisil makhlukin ngan hadisil makhlukin anggoh pilih dengan cat yang lain pilih ngobrol tentang dunia dan urusan yang lain maka disatakan Malaik bin Dinar orang yang seperti ini dipastikan maka betul-betul akan sedikit amalnya kalau orang sudah sedikit amalnya wa dhaya umruh sia-sialah usianya kalau orang sudah sedikit amalnya usianya sia-sia dipastikan wahamiya kalau dhaya matahatinya ini karena orang yang sudah kecinta akhirat ya Allah ketinggalan ngaji gelo tenang wong kecinta akhirat wong kemauan singh berkenaan tentang ibadah wong singh pun nge-teki mpun boten-boten cinta dengan dunia sekalipun dunia yang dikatakan tapi mpun boten sampai melupakan sigur Allah yang pertama jadi apa ini atau kecua korong ya ukurannya ini wong kecua ini duit kecintaan akhirat atau kecintaan dengan air melebihi kecintaan dengan dunia apa ukurannya yang pertama pada 11 ciri khas orang dikatakan beruntung tapi yang koin pertama adalah ketika manusia sudah mencintai akhirat itulah orang yang beruntung wong kemauan itu yang kecinta akhirat mesti sampai wong kecewa walaupun enak wongin duit kecinta akal benar ngaji ngaji akhirat apa itu ini yang bermasalah pecinta akhirat yang biaya orang itu berkenaan akhirat dia takut menggelakan istri orang yang berhasil dipastikan tanggung jawab dengan keluarganya jajaneng mono pecinta akal ngaji to'liku orang lintuh pecinta akal tanggung jawab kenandu orang sampai ngelantarkan anak istri tanggung jawab pecinta akal tanggung jawab kenandu pecinta akal takut apabila kena hukuman Allah orang mungkin dia akan lirwano anak bujun itu mungkin jadi anak ngaku pecinta akal ngaji orang yang berkait yang menelantarkan istri punya kewajiban yang harus dikerjakan orang yang cinta akal pasti mendahulukan kewajiban daripada yang lain kewajiban ini yang pertama yang kedua kan sejen orang kewajiban ibadah ibadah wadilah Allah kur'an dengan mokok kur'an hiburan yang ibadah hiburan yang mokok kur'an pulang yang malam yang dikira kawas tujuan hidup ini adalah ibadah potensi ibadah ditandangi melangkah segala sesuatu itu ditokok apakah langkahku ini berpotensi ibadah itu dibikin maka tujuan dalam hidup mereka adalah ibadah dan membaca Al-Quran tapi urusan orang yang sukses itu adalah orang yang sudah ada kecintaan dengan akhirat orang yang sukses itu yang kedua adalah orang yang tujuan juga ibadah tapi itu tetap tidak merupakan pekerjaan yang bergaya yang ketiga ibu-ibu yang diramati Allah uang ini diaran alamat bujol seolah-olah seolah-olah alamat bujol jadi uang ini pula bujol orang yang ngomong jadi uang yang bujol itu diganjar Allah tidak banyak cakap kecuali cakapnya tidak berbicara pada hal-hal yang tidak dibutuhkan di luar di luar di luar jadi uang sing uang di luar gila-gila sedikit caranya Hai bunyuan saya uzamanin harga ini besok yang mau misalnya komen jadi kiai ngopong ngomen kono kayaknya ngomong keren ngomong kayaknya ngomong kayaknya ngomong ternyata di ngomong kayaknya ngomong ternyata kayaknya ngomong ternyata orang yang beruntung itu yang keempat orang yang beruntung orang-orang yang beruntung orang-orang yang beruntung itu kaparingan sakit lindakan sholatul khomsa sholatul khomsi kanti saksa-saksa ini kaparingan sakit jago, sholat lima waktu nah sejarah yang sakit usaha kita tidak seusaha ya Allah berarti saat ini kalau jaring beja ya Allah tapi kalau nyuan tetap binting dan paring yang sejauh ya sudah selesai mau maaf teman pokok ya Allah moga-moga pari itu umur sampai teko manek benison jogo lima beku dengan tepat waktunya sekarang ya mungkin moga-moga diudahkan Allah untuk bisa menjalankan lima waktu tepat waktunya yang artinya itu menjaga lima waktunya ini ciri khas orang yang dikatakan beruntung segi akhirat pancingnya yang keberapa yang kelima yang kelima yang kelima orang itu dikatakan berjauh apabila dia wirai dalam hal apapun baik sedikit maupun banyak dari perkara haram dia wirai setidih oleh barang haram apalagi barang yang haram akan sesuatu yang dari perkara haram sedikit maupun banyak dia tidak berani kita wirai mampu haram kita 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 supat malu betul-betul apalagi sudah haram supat itu lima pul-lima puluh setengah halal setengah haram itu jenis supat bareng supat betul-betul kurun ya bareng supat itu betul-betul kurun-betul berarti dia termasuk min jumlah berpotensi haram sesuatu yang haram, baik sedikit maupun banyak, dia tidak mau diantaranya yang mempunyai perilaku menjadi orang yang wirai yang kelima yang keenam teman-temannya orang-orang yang soleh ada orang yang bisa telepon ustad itu suatu yang menjadi kebanggaan juga ada tapi ada yang tidak telepon tapi ada juga orang itu ingin telepon dengan ustad itu juga ada maka ketika orang diberikan kesempatan oleh Allah solusi demi solusi akan diberikan oleh Allah melalui orang-orang soleh yang ada di sekitar mereka maka kadang-kadang bisa telepon dengan kiai itu semua yang mau dengar makanya cari santri-nyantri ngomong-ngomong payu ditimbali kiai ini kumpul sesuatu yang istimewa yang tidak bisa terbayarkan dengan apapun rupo ditimbali kiai berarti kiai yang membutuhkan santri makanya kontak-kontaknya aja yang banyak nomor-nomornya ustad kontak-kontak HP-nya yang ada nomor ustad-ustad sehingga ini yang akan menjadikan keistimewaan dalam kehidupan jiwa stani wong sing kecil yang ke-6 yang ke-7 uang ini pula bejau kaparinnya ntawadu uang ini pula bejau membawah tuntah kabur uang ini pula bejau membawah tuntah sifat sombong mene-ene punggung di sifat sombong wong alamat wong rapatnya bejau uang rapatnya bejau wang maafu muh wang maafu minggu berupa yang ngilangi sifat-sifat mengendalikan nafsu mengendalikan nafsu mengendalikan nafsu mempunyai makna sangat luar biasa orang yang beruntung itu pasti luman kariman yujibakna luman jadi luman sakyan kariman ini kelasnya akan berbeda jadi sakyan itu kadang-kadang kariman itu menjadi kebiasaan menjadi pakluinan orang yang merasa 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 hidup itu kalau tidak memberi orang tidak bisa nyaman rasanya jadi diantara perbedaan sakyan dengan kariman dengan sakyan sakyan itu sakyan itu masyarakat 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 tapi enak 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 tapi tidak meninggalkan tanggung jawab jadi luman itu aturan seorang ada waktu di tempat saya ada orang pasangan sama istri yang itu sampai kering lorok sakit luman ini laman laman itu lomo banget sampai laman kering soalnya laman 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 dia laman berat berat nyanyok sehingga sebagainya laman ini arturani jadi ketika dia punya pasangan maka ketika sang suami ini mau laman arko podyo podyo putut konsultasikan kujus ya sehingga keluarga ini bisa berjalan seiyah sekata seiring sejalan itu pasti luar biasa tapi sumber disini kalau dalam hati manusia itu sudah ada kedermawanan dalam hati Masya Allah orang suka memberi tapi ini sudah ada jiwa jadi punya kedermawanan yang menjadi kebutuhan yang beruntung yang ke-8 yang ke-9 bodoh islami dimusuhi bodoh makhluknya dituntut supaya jadi yang lain sudah tidak ada keberuntungan kalau seperti ini Indonesia Indonesia maka ketika terjadi yang kolmik seperti ini oh negara-negara seneng tinggal tunggu kehancurannya tumpah itu hancur Indonesia 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 termasuk ciri-ciri Indonesia begitu kemarin pahlaw jinawi Indonesia makanya banyak negara-negara lain mengintai Indonesia Indonesia Niki Papua mau merdeka sendiri Timur Neste Gila 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 Indonesia jadi Indonesia kejauh banget orang-orang Papua mau merdeka sendiri waduh 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 haywa Mia kota nikita wong sin sala se Lemak orang luar sana mendanai orang-orang yang tidak kasihan rakyat yang sebegitu enaknya sehidupi Indonesia kayak gini dibikin tidak enak investor-investor kodok mundur kabeh ngerti rusak kekirsi bayangnya ketika polisi menembak orang dikatakan polisi kriminalisasi dan sebagainya menuduh kodok-kodok islami sesuatu yang tidak pantas ini mengalaman sosial yang tinggi itulah orang yang beruntung seberapa besar sosial inilah yang akan menandakan kita menjadi orang yang beruntung ibu-ibu tiap dirahmati Allah yang berapa aku sekarang yang ke-10 wong-seng bejongi wong-seng isong memberi manfaat kepada makhluk yang lain wong-seng bejongi ku wong-seng isong ngei manfaatnya wong liyo orang malah gai madoratnya wong liyo bolak-balik siomong no minimal membahayakan orang lain kalau kamu tidak ada kontribusi negara minimal jangan membahayakan negara ini orang yang beruntung itu orang yang berupaya bagaimana hidup kita ini ada manfaat untuk orang lain selama kita bisa memberi manfaat orang lain andalah orang yang beruntung karena anda dipilih oleh Allah mampu untuk memberikan manfaat pada orang lain betapa besar pahala orang yang memberi manfaat maka pebesaran pahala inilah yang mempiring manusia dikatakan beruntung dalam hidungnya wong-seng beruntung gue bisa memberi manfaat padal yang lain yang terakhir yang ke-11 adalah walhadiyya asyara ayyakuna daqiran lilmauti puncaknya disitu wong ni ku kena ibu arah ni bejau ku laik kapan mati menjadi sesuatu yang diingat di dalam kehidupannya cuma yang diramati Allah dari ke-11 alamat ni ki monggro kita semua mengintroseksi diri menghitung diri sampean catot semua si kimang kita sudah ada gimana ini makanya harus komplet ini orang katakan becok komplet ini komplet harus sebelah-sebelah ini kalau disarakan alamat seperti itu jenisnya alamatnya raku-raku alimuji tulung agung tulung agung tulung agung tulung agung jawa timur iya iya jawa timur tulung agung besuki tulung rezek kekrabinan laku aneh sempurang alamat ni ki sampean yura teko mantelaku aku sejuang kuning kau mesin yang si pak urung si pak urung harus ke sebelah-sebelah ini harus ada pada pribadi kita masing-masing yang sehingga kita dikatakan orang yang beruntung apa bisa pak kita beri bisa lah kalau Allah mengendali kita kenapa tidak pasti bisa mulung-mulung seberuntung itu masing-masing bersama Allah ketika orang tidak beruntung sebelas hal ini akan dapat diterimanya sebelas hal ini akan dapat dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari jamaah yang terima kasih Allah mudah-mudahan kita semuanya hadir di aula hasanah on her pada malam hari ini buku-buku termasuk wongkong sendiri pilih Allah termasuk wongkong sendiri pilih Allah termasuk wongkong sendiri pilih Allah kemudahan te running bejo asyrat amin amin yarabbul amin yarabbul amin zaman yang diramati Allah ini pandangan berlindung kaitan sama asyrat setelah pandang abdu nyoyor mungkin kejo seologi tidak mungkin kejong dunyoyor jangan menilai ya kejong wan tem berkuali mudah-mudahan acara putanti pada malam hari ini yang menjembatani acara malam hari ini sekeluarga menulis oleh kesolehannya putanti mendoakan alih kuburnya mendoakan orang-orang yang dipastikan positif kofet tinggi bukitipun angkat oleh Allah kofetnya kembali Indonesia besok itu kemarin sudah tidak lama ini besok sudah banyak sekali yang terkena masalah bahayanya semuanya bahaya ingati-ingati muka-muka keluarga penjenengan klo subayak dipenpani keselamatan Allah subhanahu wa ta'ala selamat dunia selamat akhirat Alhamdulillah 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 Wa abdanina wa salamati wal hafiati Fiktinina wa duniana Wa kunlana sohibam Fisafarinaya Allah Wa kunlana sohibam Fisafarinaya Allah Wa kunlana sohibam Fisafarinaya Allah Wa khalifatan fi ahlina Wa khalifatan fi ahlina Wa khalifatan fi ahlina Allahumma iman Imanam daira Wa kharutan khansi'an Wa lisanan zaakira Wa kakanan ala al-bala'i sabira Wa waladan sohihai Allah Wa waladan sohihai Allah Wa salihaka wa ilman nafi'a Wa amalan makhidula Wa rizqan halalan Tayyban mubarakat Wa umran tolila Bilhussil khadiman Rabbana adina Fi dunya hasara Wa fil akhirati hasara Wa bin azab al-Nala Subhana rabbika rabbil izzati Amna yasifun Wassalamun ala'alaikum wasahili Walhamdulillahi rabbil alami Waduhhajatina wa hadjatikum Atau'ala akhirat Khususih hajati Alhamdulillah Wa al-Fatiha selamat menikmati